Intro Saudara-saudara mari kita berdoa Ya Tuhan Allah Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami Sebab di waktu ini ketika kami mau belajar dari firman Tuhan Ada banyak sekali hal yang bisa membawa kami jauh daripada menaruh perhatian kepada firmanmu Tolonglah kami supaya kami mengerti dan tolonglah kami supaya kami melakukan kehendak firmanmu Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa Amin Bapak-Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Salam Kesempatan malam hari ini di ibadah doa malam ini Tema kita adalah belajar dari Nabi kecil dan untuk hari ini dari Nabi Yunus Saya hanya akan membaca Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga Yunus mengingkari penggilan Tuhan Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian Bangunlah Pergilah ke Niniwe kota yang besar itu berserulah terhadap mereka Karena kejahatannya telah sampai kepadaku Tetapi Yunus bersiap untuk melalikan diri ke Tarsis Jauh dari hadapan Tuhan Ia pergi ke Yavo dan mendapat disana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama Dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Shalom Mbak ibu saudara-saudara ketika kita berbicara tentang Nabi Yunus Apa yang ada dalam pikiran saudara Saya kira kita mungkin sama Waktu bicara tentang Yunus yang kita ingat adalah pelariannya Memang itu yang paling banyak diingat Di malam hari ini ketika kita belajar dari Nabi kecil Yunus Siapakah Yunus itu sebenarnya Yunus berasal dari kota kecil dekat Nasaret Menurut tradisi orang-orang Yahudi Yunus adalah anak janda yang dibangkitkan kembali oleh Elia Di pertama Raja-Raja pasal 17 Yunus itu bernubuat di kerajaan utara Sedara-sedara Yunus melarikan diri dari Allah Dan berakhir di dalam ikan besar Setelah tiga hari Lalu Allah membuat ikan itu memuntahkan Yunus Dan selamatlah Yunus Kita membaca di dalam kitab Yunus Bahwa Yunus pun berkhutbah dan Raja turun dari tahta Menanggalkan jubah Raja Menggunakan kain kabung Dan duduk di abu Sementara Yunus duduk di bawah terik matahari Dan Tuhan Allah membuat pohon Untuk menaungi Yunus Esok harinya Tuhan Allah mengirim ulat Untuk mematikan pohon itu Jadi setelah tolong habis Yunus Tuhan kirim ulat mematikan pohon itu Sedara-sedara Saya ingin membawa kita malam hari ini Di beberapa menit ini Sedara untuk melihat bahwa pada awalnya Kita melihat Yunus Sebagai seorang penghutbah Sebagai seorang hamba Tuhan Yang justru tidak mau bertobat Bukan karena dia tidak tahu apa-apa Dia sementara berjalan dalam sebuah pertentangan besar Melawan Tuhan Dia sadar itu Tapi dia tidak mau bertobat Sedara-sedara Kalau kita membaca kitab Yunus Kesan kita yang paling kuat dan paling terkenal adalah Kisah menyenai ikan besar Sampai-sampai kita melupakan sebuah mujizat yang besar Sampai-sampai kita melupakan sebuah mujizat yang besar diantaranya Yaitu adalah Sesuatu yang terjadi di ibu kota Asyur Dimana Tuhan mengutus Yunus untuk berkhutbah Yunus yang tidak mau terikat dengan Tuhan Di dalam rencana Tuhan Bukan karena dia takut Akan terjadi hal yang buruk Tetapi dia takut Akan terjadi sesuatu yang baik Bukan takut terhadap hal yang buruk Tapi justru dia takut terhadap sesuatu yang baik Asyur adalah musuh Israel dan Yunus membenci mereka Yunus ingin agar Tuhan alam menyelap Melenyapkan bangsa itu Dari muka bumi Yunus khawatir Apabila nanti Tuhan Mengingat bangsa itu Kebenciannya tidak akan tersampaikan Saya kira itu hal yang penting Saudara-saudara Kadang-kadang kalau kita benci seseorang Kalau kita tidak suka seseorang Kita rindu Tuhan ada di pihak kita dan menghancurkan dia Sepertinya kita bahagia sekali Kalau orang lain itu hancur Sepertinya kita bahagia sekali Kalau orang lain itu susah Orang lain itu Orang lain yang membenci kita Atau membuat kita sakit hati itu Menjadi susah Bahkan kadang-kadang kita ingin Melibatkan Tuhan di dalamnya Tetapi Tuhan luar biasa Tuhan justru menunjukkan Kemurahannya bagi bangsa itu Supaya hari ini kalau kita mau belajar Bahwa kita sesungguhnya Mesti juga ingat akan orang-orang yang membenci kita Mungkin kita mesti ingat akan orang-orang Yang justru membuat kita tidak aman Membuat kita tidak suka Dan saya kira tiap-tiap hari kita berjumpa Mulai dari persoalan-persoalan ringan, kecil Sampai hal-hal yang membuat kita Bahkan sangat membenci mereka Saudara-saudara Akhirnya memang Yunus melakukannya dengan setengah hati Dia berkhutbah Dan seluruh orang di kota itu diselamatkan Ini adalah sebuah catatan yang tidak boleh kita pinggirkan Selain dari kisah Yunus di dalam perut ikan Yang menjadi selamat Ada hal yang lebih penting dari itu Sekedar seorang hamba Tuhan yang selamat Tetapi satu kota yang diselamatkan Itu luar biasa Sebab kalau seorang hamba Tuhan diselamatkan Pasti Tuhan ada maksud Lalu kalau kita bicara itu dalam konteks Nabi Yunus Kalau Yunus diselamatkan Dari perut ikan besar itu Kita bertanya apa maksud Tuhan di dalamnya Dan maksudnya adalah Biar satu kota itu diselamatkan Supaya setiap anak Tuhan yang masih selamat Dan ada hingga hari ini Bertanya lagi Apa maksud Tuhan Membiarkan saya ada hingga hari ini Sudara-sudara Lalu apakah kita menemukan Tuhan Yesus Di dalam kitab Yunus Saya ingin mengatakan bahwa mungkin kita tidak menemukan sama sekali Kata-kata Kalimat-kalimat yang tertulis Tuhan Yesus Tetapi sudara Bagi Tuhan Yesus Kitab Yunus adalah kitab yang sangat bermanfaat Untuk mengajarkan tentang kebenaran Dan temukanlah itu sudara-sudara Di dalam Matthew 12 Ayat 38 Saya sampai aja ke 41 Tuhan Yesus berbicara tentang tanda Yunus Bagaimana dia akan mati Dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga Sudara-sudara Setelah kita memahami ini Mari kita lihat Kita mau belajar apa Dari Nabi ini Pastinya kita menaruh perhatian Pada apa yang Tuhan kerjakan melalui Nabi kecil ini Sudara Tuhan yang pertama kali berbicara Tentang keprihatinan Tuhan Dia mengungkapkan Keprihatinannya tentang kejahatan di Niniwe Kejahatan orang-orang di Niniwe itu telah sampai pada telinga Tuhan yang pertama-tama mengungkapkan Pada saat semua orang diam Pada saat mungkin Nabi-Nabi pun berdiam diri Tuhan yang pertama kali mengungkapkan Sekaligus yang perlu kita pelajari disini betapa Tuhan mendengar Tuhan melihat Semua kejahatan Tuhan tahu seluruh kejahatan Bahkan yang tersempunyi sekalipun Yang tidak diungkapkan dan tidak kelihatan dan tidak diketahui oleh banyak orang Tuhan tahu Sudara-sudara Dalam pengetahuan itu Sudara-sudara Tuhan Allah melakukan sebuah tindakan Dalam kejahatan besar di Niniwe itu Tuhan mengutus dan menyuruh Yunus Engkau mesti pergi ke sana Tidak baik kalau sebuah kejahatan kita tahu Lantas kita biarkan kejahatan itu Tuhan bisa menyelesaikannya sendiri Tapi Tuhan panggil Yunus Yunus Engkau mesti pergi ke sana Membawa misi dari Tuhan Tetapi apa yang terjadi Sudara Yunus malah langsung berangkat Ketempat yang lain Dengan sadar dan sengaja Ia melawan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi dirinya Bukankah itu juga yang sering kita alami Sudara Kadang-kadang kita diperhadapkan Pada beberapa kondisi Saya suka menyebutkan bagian ini Ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan mau Itu kondisi yang membuat kita sangat-sangat bersuka cita dan ingin bersaksi di mana-mana Karena waktu kita mau Tuhan setuju dan Tuhan ikut yang kita mau Atau pas dengan yang Tuhan mau Tapi ada kondisi yang kedua di mana Kita mau Tapi Tuhan tidak mau Ada seringkali kita berdoa Kita menginginkan sesuatu dan ternyata Tuhan tidak mau Tuhan bilang jangan yang itu Tapi yang ini yang harus kamu dapat Seringkali itu membuat kita gelisah Itu membuat kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain Tapi kondisi seperti Yunus ini ada pada kondisi yang ketiga Di mana Tuhan mau Tetapi dia yang tidak mau Ada waktu Tuhan mau kita melakukan sesuatu Tapi kita justru tidak mau Kita menolak Bukan karena kita tidak tahu Kita tahu tapi kita menolak Secara sengaja Secara sadar Kita menolak Kita justru mau melarikan diri di hadapan Tuhan Tapi siapakah kita yang dapat melarikan diri di hadapan Tuhan Kemana kah aku akan pergi Menjauhi rohnya Mau kemana Tidak bisa Saudara lihat Lalu bagaimana selanjutnya ketika Tuhan mengerjakan Saudara tahu bahwa para pelaut Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yang disembah oleh Yunus Orang-orang yang ada di kapal Atau yang ada di perahu itu Mereka bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Mereka melambangkan Orang-orang berdosa Dan Yunus ada di tengah-tengah mereka Kita ada juga di tengah-tengah mereka Lalu kisah dimana Yunus ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu Yang tidak menyembah kepada Tuhan itu Kisahnya berlanjut Walaupun dia ingin melarikan diri di hadapan Tuhan Yunus adalah satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kapal itu Yang dapat menyediakan sebuah pemahaman tentang kehidupan Walaupun sementara itu dia berada di bayang-bayang kematian Yunus berbicara kepada mereka tentang Tuhan Bahkan ketika dia ada di tengah-tengah bayang-bayang kematian Karena gelombang besar Karena mereka sudah mau mati celaka dan tenggelam Dia itu saudara Siapakah dia? Orang yang menolak untuk menjadi nabi Yang membawa berita Tuhan itu ke kota ini Tapi pada akhirnya Dia harus menjadi seorang nabi Untuk para pelaut dan orang-orang kapal yang tidak percaya itu Mestinya ini kita belajar sebagai sebuah keadaan Dimana ketika kita tidak bisa ke satu tempat Tempat yang lain pun harus menjadi tempat dimana berita Tuhan disampaikan Karena kita tidak bisa lari dari penggilan Sekaligus kita mesti belajar bahwa semua situasi dan semua keadaan Semua tempat Menjadi baik bagi saya dan saudara untuk menyampaikan sesuatu tentang Tuhan Bahkan Dibayang-bayang maut sekalipun Dia tidak mau untuk pergi dan berhutbah memberitakan Injil di Niniwe Tapi Tuhan menyediakan tempat itu Di atas kapal itu Berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Saudara-saudara Lebih lanjut tentang nabi ini Pertobatan Yunus adalah Dari jalan ketidaktaatan kepada jalan ketaatan Dari jalan lari dari tanggung jawab Kepada jalan menerima tanggung jawab Dari sebuah pemberontakan Kepada sebuah keputusan untuk mengikuti kemauan Tuhan Dia tidak melakukan sebuah kejahatan Yang dipandang oleh manusia sebagai sesuatu yang sangat besar Bersinah Mencuri Menyembah berhala Dia tidak dilakukan itu Yang dipandang oleh banyak orang Sebagai tanda petik kejahatan yang besar Dia hanya tidak taat Dia hanya tidak mau bertanggung jawab Dia hanya mau memberontak Saya merenungkan berulang-ulang Bahwa inilah kesalahan saya tiap-tiap hari Mungkin juga itu adalah kesalahan saudara-saudara tiap-tiap hari Mau memberontak Mau memberontak Tidak taat Tidak mau bertanggung jawab Dan pertobatan ini serius Ini yang bisa kita pelajari Kadang-kadang mata kita tertuju pada petik tadi Kejahatan-kejahatan besar Sampai kita lupa bahwa Ketidak taatan butuh pertobatan Sampai kita lupa bahwa Kalau tidak bertanggung jawab Butuh pertobatan Sampai kita lupa bahwa Mengikuti kemauan sendiri Dan melawan kehendak Allah Butuh sebuah pertobatan Kenapa? Karena Allah sementara Mempersiapkan saya atau saudara Untuk ada di satu tempat yang diinginkannya Untuk kita menyampaikan sesuatu Saudara-saudara Peristiwa di kapal itu menarik Pertobatan para pelaut Pertobatan dari orang-orang yang ada di kapal itu Di perahu itu Digambarkan sebagai sebuah perubahan Sebuah pertobatan Dari kepercayaan palsu Yang menyembah kepada berhala Kepada sebuah keyakinan Kepada sebuah pengakuan Akan Tuhan Allah yang hidup Dari sebuah Kepercayaan yang palsu Yang menyembah kepada berhala Peristiwa bersama dengan hamba Tuhan Yang tidak bertanggung jawab Membawa mereka untuk bertobat Untuk memberikan pengakuan Kepada Allah yang hidup Dan mereka menyembahnya Saudara lihat semua kesempatan Keadaan Tetap menjadi peluang Untuk orang menyampaikan Apa yang harusnya disampaikan Sebagai amanah Dari Tuhan Di tengah-tengah situasi Kalau kita baca kitab ini Yunus berdoa Saudara bisa lihat doa Yunus Nanti kalau saudara baca kitab Yunus Saya hanya mencatat Begini saudara Titik balik dalam kehidupan Yunus muncul Di dalam Apa ya Kedalaman Di dalam kedalaman Karena ketidaktaatannya Titik baliknya ada disitu Ketidaktaatannya itu Dia sampai Sepala titik yang paling dalam Bahkan dia ada di dalam Perutikan besar ini Dia duduk Atau dia bikin apa Saya tidak tahu dia tidur Apa disitu Tapi kemudian Disitulah titik balik Luar biasa Kalau tiap-tiap kita merenungkan Kita ada di titik-titik terendah Dalam hidup Mestinya kita berbalik Banyak Atau saudara Justru marah bahayalah Yang memunculkan doa Yunus Berdoa di tengah-tengah marah bahaya Mungkinlah sebuah doa Yang paling-paling tulus Kita ucapkan Tapi refleksi kita adalah Memangnya untuk doa yang tulus Kita menunggu marah bahaya Tunggu pas ada marah bahaya Baru saudara-saudara Berhubung karena ada marah bahaya Maka marilah kita berdoa dengan tulus Apa itu yang menjadi kerinduan kita Refleksi ini menjadi serius Supaya Tiap-tiap orang harus berdoa dengan tulus Dalam situasi-situasi seperti apapun Baik itu baik keadaannya Ataupun mungkin tidak baik keadaannya Saudara Kita membaca sebuah pengalaman dan doa dari Yunus Kita menemukan bahwa itu menjadi sebuah kekuatan Kenapa Karena dia berdoa Walaupun di titik terendah Tetapi dia mencapai sebuah ketinggian Puncak spiritualitasnya Menemukan dirinya di hadapan Dia berdoa di titik paling rendah Tapi di puncak dari spiritualitasnya Terlalu ajaib Kita mungkin terlihat rohani Tetapi tidak pada titik paling tinggi dari spiritualitas Saya selalu mendefinisikan spiritualitas itu Menemukan diri kita di hadapan Tuhan Paling dekat itu Kira-kira bagaimana Saya memberi gambaran ini Ketika ada di titik terendah Tapi mencapai pada puncak Dari spiritualitas Itu yang membuat orang akan selalu menyembah Tuhan Mengagungkan nama Tuhan Dan belajar untuk tetap taat kepada Tuhan Saudara akan melihat kisah selanjutnya Ketika Yunus harus kembali Dia telah sampai pada puncak dari spiritualitas Dia harus pergi Orang-orang yang tadi-tadinya dia benci Dan dia mau seperti Tuhan lenyapkan mereka Telah berubah Dia harus melakukan sesuatu Dan jadilah kehendak Tuhan atas bangsa itu Bahkan bagi orang-orang Yang dia benci sekalipun Biar ini akan menjadi sebuah perlindungan yang baik Bagi kita sekalian Biarlah ini menolong kita untuk Dari sehari ke sehari Kita makin menunjukkan Kasih Dan loyalitas kita kepada Tuhan Belajar Bahwa pertobatan Tidak karena kita melakukan Tadi Kejahatan Kejahatan besar Tapi mungkin ketidak-ketidak taatan kita Upaya untuk mencari-cari Supaya lari dari tanggung jawab Butuh sebuah pertobatan Kita belajar bersama Dari penyertaan Tuhan atas nabinya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Ya Tuhan ala kami yang hidup Terima kasih banyak Kami belajar sesuatu dari firman Tuhan hari ini Biarlah kami memahami Dalam titik-titik hidup kami terendah sekalipun Biar kami mencapai puncak spiritualitas kami Kami mungkin marah terhadap orang-orang yang membenci kami Tetapi Tuhan menginginkan kami Untuk menjadikan mereka sebagai sahabat saudara Dan berdoa bagi kebaikan mereka Terima kasih banyak Bapak Firmanmu biar menjadi pelita bagi kaki kami Dan terang bagi jalan kami Terpujilah namamu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin